Intro Yo, welcome back, selamat datang kembali di channel Atoa Hayato Oke pada video ini, aku akan bahas sesuatu tentang Big Mom Iya, di chapter 947, kita udah lihat bahwa Big Mom berhasil dirumpukan oleh Queen Dan Queen pun segera membawa Big Mom ke pulau Onigashima untuk segera diserahkan kepada Kaido Lalu kira-kira bagaimana nasib Big Mom selanjutnya dan skenario apa yang mungkin akan terjadi Itulah yang akan kita bahas pada video kali ini, so langsung saja kita masuk ke video pembahasannya Akhirnya setelah melakukan hal yang cukup nekat, Queen berhasil melumpuhkan Big Mom Namun sepertinya Big Mom tumbang bukan karena serangan Queen Tapi mungkin karena Big Mom sudah kelelahan Tampaknya Queen masih cukup beruntung disini Ya, tapi apapun itu, intinya Big Mom sudah tidak sadarkan diri Lalu Queen pun segera meminta agar Big Mom diborgol dengan 100 borgol batu laut murni Dan disuntik menggunakan 100 kali dosis obat penanang untuk hewan buas Lalu setelah semua siap, Queen langsung membawa Big Mom ke pulau Onigashima Untuk menyerahkannya kepada Kaido Jika kita amati, letak pulau Onigashima memang tidak jauh dari Udon Jadi tampaknya tidak akan memakan waktu lama bagi Queen untuk sampai ke pulau itu Lalu kira-kira skenario apa yang mungkin akan terjadi kemudian Disini aku punya beberapa prediksinya tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi Pertama, Big Mom akan sampai ke Onigashima atau tidak sampai Jika Big Mom tidak sampai ke Onigashima, kemungkinan besar Big Mom berhasil sadar dari pingsannya Dan obat penanang yang diberikan Queen kepada Big Mom tidak berpengaruh Lalu apakah Big Mom bisa melepaskan 100 borgo batu laut murni yang mengikatnya? Aku rasa sih bisa Borgol batu laut memang membuat pengguna Devil Fruit jadi lemah Dan hanya bisa menggunakan beberapa kemampuan fisik Itu pun tidak bisa optimal Tapi perlu diingat bahwa kemampuan fisik Big Mom bukan kaleng-kaleng Sejak kecil Big Mom itu sudah kuat Bahkan dia mampu membanting raksasa Jadi aku rasa dengan kemampuan fisik saja Big Mom masih bisa melepaskan diri dari borgol batu laut itu Dan selanjutnya mungkin kapal Queen akan diambil alih oleh Big Mom Oke lanjut yang kedua Big Mom akan sampai ke pulau Onigashima Tapi disini juga ada dua kemungkinan Pertama, Big Mom akan diterima oleh Kaido Atau Kaido akan menolaknya Ya, walaupun sesama Yunko Kaido terlihat begitu pengecut Ketika mengetahui bahwa Big Mom akan memasuki wilayah Wano Padahal saat itu Big Mom hanya datang dengan beberapa anak-anaknya Kaido yang bisa berubah jadi naga raksasa Gak berani datang sendiri untuk menenggelamkan kapal Big Mom Padahal dengan wujud nangganya yang sangat besar Tentu menenggelamkan kapal Big Mom cukup mudah untuk dilakukan Namun Kaido malah terlihat panik Dan berharap banyak kepada anak buahnya Untuk bisa menenggelamkan kapal Big Mom Untungnya King berhasil melakukan hal itu Tampaknya memang ada suatu hubungan tersembunyi nih Antara Kaido dan Big Mom Sehingga Kaido terlihat begitu panik Saat Big Mom hampir sampai di Wano Jadi aku rasa Walaupun Queen sudah membawa Big Mom ke Onigashima Ada kemungkinan Kalau Kaido akan menolaknya Karena memang sebelumnya Queen gak bilang kalau dia membawa Big Mom Lalu bagaimana jika Kaido menolak menerima Big Mom Aku rasa Kaido akan bilang ke Queen Kalau dialah yang harus membereskan masalah itu sendiri Lalu Queen yang panik mungkin akan menceburkan Big Mom ke laut Oke lalu kemungkinan selanjutnya Big Mom akan sampai ke Onigashima Dan Kaido bersedia menerimanya Nah disini juga ada percabangan kemungkinan Pertama ketika Big Mom sadar Dia masih lupa ingatan Dan yang kedua ketika dia sadar Ingatannya sudah kembali Memang ketika sebelum pingsan Ingatan Big Mom sempat kembali Namun aku rasa belum bisa dipastikan Jika ingatan Big Mom tetap ada Ketika dia kembali sadar Jadi gimana jika Big Mom sadar Dan ingatannya belum kembali Jika hal itu yang terjadi Aku rasa semuanya akan tergantung pada Kaido Jika Kaido masih mengingat hutang budinya pada Big Mom Mungkin Kaido akan merawat Big Mom Dan memberinya banyak makanan Atau jika Kaido tidak memperdulikan hutang budinya Aku rasa Big Mom akan dalam bahaya Mungkin Kaido akan melakukan hal-hal buruk kepada Big Mom Lalu kemungkinan terakhir Big Mom akan sampai ke Onigashima Dan ingatannya sudah kembali Nah aku rasa ini adalah skenario yang paling menarik Yang tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh para fans One Piece Dimana dua Yonko Monster ini akan saling bertemu Oke itu aja pembahasan pada video kali ini Semoga nakama sekalian menyukainya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Yo!